Intro Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Kepada yang amat berhormat, Sheikh Az-Zaitun, disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian, Alhamdulillah Kita sudah dapat mengikuti acara yang kita selenggarakan Yang kali ini narasumber dari Amerika Serikat Seperti yang saudara ikuti tadi Saudara-saudara Mudah-mudahan masih nyambung dengan apa yang dikuliahkan tadi Dalam situasi apapun Bangsa itu selalu menggali Apa budaya mereka Sebab dalam kehidupan itu intinya adalah budaya Kemudian Apa namanya Kegiatan ekonomi Yang kalau sekarang Keindustrian Kemudian Keamanan Keamanan Budaya Budaya Nanti kita Buka khas Kemudian ekonomi Itu selalu dikaitkan dengan Di zaman sekarang ini adalah Keindustrian Terus keamanan Itu selalu disangkut bautkan dengan Pertahanan Entah itu Militer dan lain-lainnya Ketika hal ini Harus punya landasan yang kuat Sehingga Budaya Tidak dicari-cari Kemudian ekonomi atau industri Juga tidak Juga tidak dikait-kaitkan dengan Kekuatan-kekuatan yang saling Bertabrakan Kemudian keamanan Juga seperti itu Karena keamanan itu Menyangkut Pertahanan Pertahanan itu Menyangkut Kemiliteran Kemiliteran itu Menyangkut Persenjataan yang dimiliki Maka bila tidak Dilandasi Dengan kekuatan Budaya yang tinggi Maka nanti akan terjadi Hal yang Bisa mengundang Sesuatu Saudara-saudara Mari kita Lisik budaya Zaman sekarang Dimana Generasi kita ini Generasi bangsa ini Hampir Di atas 50% Sudah masuk kepada Generasi yang dilahirkan Pasca Reformasi Maka mereka Kehidupannya Sudah sangat beda Dengan generasi yang Dilahirkan sebelum Reformasi Cara berpikir Beda Cara Berbuat Beda Cara Mengambil Kesimpulan Yang pun Beda Karena mereka Memiliki Satu senjata Yang luar biasa Yaitu penguasaan Penguasaan Sudara-sudara Sudara-sudara Tadi dalam Pembicaraan Berdialog dengan Profesor tadi Saya menyanyi 17 Agustus Tahun 1945 Itulah hari Kemerdekaan Kita Hari Merdeka Nusa Dan Bangsa Hari Lahirnya Bangsa Indonesia Jadi Bangsa Indonesia Lahir Tahun 1945 Siapa Yang Melahirkan Nah Ini Satu Pertanyaan Siapa Yang Melahirkan Bangsa Indonesia Adalah Penghuni Negara Indonesia Dari Merauke Sampai Kesabang Artinya Yang Dimerdekakan Oleh Bangsa Indonesia Sehingga Menjadi Bangsa Besar Ini Adalah Merauke Sampai Kesabang Siapa Yang Membuat Kedaulatan Dari Merauke Sampai Kesabang Barulah Kita Bisa Mengatakan Penjajah Karena Kita Ingin Merdeka Dari Situ Dari Penjajah Dari Sabang Sampai Merauke Kita Kita Harus Masuk Kesitu Karena Menurut Sejarah Kekuatan Yang Menjajah Yang Kemudian Menjadi Indonesia Yang Oleh Penjajah Itu Dinamakan India Belanda Itu Ratus Tahun Bukan Sehari Dua Hari Bukan Puluh Tahun Ratus Tahun Nah Disitu Ada Penanaman Budaya Diakui Atau Tidak Diakui Satu Budaya Yang Ringan Saja Saudara Saudara Kaum Muslim Pasca Merdeka Itu Bangga Kalau Pakai Jas Pakai Songkok Pakai Sarung Dari Mana Itu Jas Sebab Apa Jas Yang Dimiliki Oleh Sultan Sultan Bukan Jas Yang Seperti Dipakai Oleh Muslim Jawa Ketika Itu Jas Yang Cingkrang Jas Yang Disopek Belakangnya Yang Tidak Enak Dibandang Maka Muslim Jawa Pakai Jas Pakai Sarung Karena Ketika Itu Sarung Adalah Identitas Sebagai Seorang Yang Beragama Islam Kemudian Sabuk Entah Yang Kecil Entah Yang Besar Tidak Pernah Ada Muslim Pakai Jas Pakai Sarung Tidak Pakai Sabuk Maka Orang Betawi Sabuknya Sabuk Warna Hijau Yang Besar Lima Centi Orang Madura Juga 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 Begitu Orang Gresik Juga Begitu Kemudian Songkok Itu Budaya Sedik Kecil Pengaruh Dari Mana Itu Bukan Dari Mataram Yang Memiliki Kerajaan Bukan Dari Sultan Cirebon Yang Memiliki Kerajaan Tapi Dari Para Giai Yang Mengambil Yang Lebih Necis Ya Ini Ber Jas Tengok Anggota Parlemen Tahun Lima puluhan Yang Muslim Rata-rata Pakai Jas Pakai Sarung Pakai Songkok Tengok Pak Isa Ansori Kemanapun Begitu Budaya Pengaruh Siapa Itu Jas Ya Pengaruh Dari Belanda Artinya Dari Orang Eropa Yang Pakai Juba-juba Itu Belakangan Saja Dulu Tidak Ada Berjuba Kecuali Orang Arab Saudara-saudara Itu Bukan Pembahasan Kita Jadi Budaya Yang Dilahirkan Oleh Bangsa Indonesia Bukan Budaya Yang Didapatkan Dari Lain-lain Kecuali Dari India Belanda Maka 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 Karena Ingin Merdeka Bangsa Ini Yang Kemudian Menjadi Bangsa Indonesia Mempersiapkan Panitia Persiapan Persiapan Kemerdekaan Indonesia P P P P P P P P P2 P2 Apa yang dibakas Yang dibakas Adalah Indonesia Seperti Apa Yang akan Ditempuh oleh Bangsa Kemudian Kini Dan Kemudian Maka Dikeluarkanlah Dalam Bentuk Indonesia Yang Akan Dimerdekakan Adalah Seluruh Nusantara Termasuk Timur-Timur Dan Lain-lain Melaka Sapa Sarawak Tapi Ada Yang Menasihati Yaitu Pengambil Alih Penjajah Kedua Yaitu Jepang Karena Belanda Dikelompokkan Pada Kekuatan Sekutu Dikalahkan Oleh Jepang Jepang Berkuasa Di Indonesia Jepang Mengingatkan Kalau Kalian Yang Mau Merdeka Ini Terus Berkutat Untuk Memerdekakan Seluruh Nusantara Sampai Kapanpun Tidak Akan Merdeka Mengapa Karena Kekuatannya Akan Berhadapan Dengan Tiga Portugis Belanda Itu Sendiri Inggris Seperti Kita Ketahui Melaka Atau Melaya Ketika Itu Kemudian Sabah Sarawak Ketika Itu Dan Lain-lain Brunei Barangkali Itu Adalah Di Bawah Inggris Timur Timur Di Bawah Portugis Nah Kalau Itu Yang Akan Dimerdekakan Maka Sampai Kapanpun Tidak Merdeka Maka De Faktonya Adalah India Belanda Maka Ditetapkanlah Kemerdekaan Itu Kemudian Mencakup Wilayah Merauke Sampai Kesabang Disusun Semua Terhimpunlah Susunan Itu Menjadi Apa Yang Dinamakan Undang-Undang Dasar 45 Yang Inti Di Dalam Pembukaannya Adalah Menyangkut Hubungan Internasional Perdamian Internasional Dunia Menyangkut Kecerdasan Bangsa Menyangkut Semua Ini Harus Berdasar Yang Tadi Disebut Bahasa Dikopulerkan Pancasila Itu Baru Masuk Kepada Undang-Undang Dasar Maka Pertanyaan Apa Budaya Bangsa Indonesia Budaya Bangsa Indonesia Adalah Apa Yang Terkandung Dalam Priambul Dan Undang-Undang Dasar 45 Yang Diciptakan Oleh Bangsa Ketika Itu Maka Kalau Ditanya Apa Budaya Bangsa Indonesia Budaya Perketuhanan Budaya Yang Berkemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Budaya Persatuan Indonesia Budaya Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Bijaksanaan Yang Belakangan Dinamakan Demokrasi Budaya Mewujudkan Satu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Itu Hakikat Budaya Bangsa Indonesia Yang Kalau Ditanya Indonesianya Itu Warisan Siapa Warisan Hindia Belanda Karena Hindia Belanda Dari Sejak Datang Dari VOC Sampai Pemerintahan Belanda Sampai Kemudian Menuntaskan Penguasaan Apa Nama India Belanda 1904 Dengan Terkuasainya Aceh Barulah India Belanda Ini Dibangun Sebelumnya Belum sempat Membangun India Belanda Belum sempat Dibangun India Belanda Dibangun India Belanda Sejak 1905 Sudara-sudara Jadi Menerjemahkan Budaya Indonesia Kalau Seperti itu Akan Ketemu Oleh Generasi Sekarang Akan Ketemu Tapi Kalau Budaya Indonesia Dibawa Kepada Majapahit Gajah Mada Kemudian Kesultanan Kesultanan Yang lain Ini Sulit Bagaimana Pernahkah Majapahit Itu Mendeklir Bahwa Kekuasaan Majapahit Adalah Dari Sabang Atau Merauke Sampai Kesabang Pernahkah Kesultanan Kesultanan Itu Menguasai Dari Merauke Sampai Kesabang Maka Kalau Dikatakan Hadiah Itu Juga Tidak Itulah Yang Dijajah Dan Itulah Yang Dimerdekakan Bukan Merdeka Dari Majapahit Bukan Merdeka Dari Kesultanan Kesultanan Merdeka Daripada Hindia Belanda Yang Di Dalamnya Mungkin Masih Ada Kesultanan Kesultanan Jadi Budaya Bangsa Indonesia Menelusurinya Mari Kita Jabarkan Budaya Itu Seperti Yang Tadi Itu Budaya Kemudian Ekonomi Ekonomi Mestinya Berlandaskan Kepada Budaya Mesti Berlandas Pada Budaya Maka Ekonomi Indonesia Yang Sekarang Industrialisasi Indonesia Ini Mesti Berlandaskan Pada Budaya Indonesia Nah Ekonomi Masuk Juga Politik Politik Semestinya Juga Berdasar Pada Budaya Indonesia Apa Menjadi Mundur Kalau Politik Berbudaya Indonesia Tidak Berbudaya Amerika Serikat Amerika Serikat Punya Budayanya China Punya Budayanya Eropa Punya Budayanya India Punya Budayanya Indonesia Mestinya Punya Budayanya Seperti Yang terkandung Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Apakah itu Anti Demokrasi Tidak Demokrasi Itu Sekedar Istilah Dan Tidak Segala-galanya Tapi Budaya Bangsa Indonesia Adalah Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kepidaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Kalau Ini Masih Termaktub Maka Harus Kembali Kesitu Berpolitik Berdemokrasi Kalau Masih Mau Mengatakan Demokrasi Bukan Kerakyatan Berekonomikan Ini Landasan Budaya Kepada Ekonomi Dan Industri Kalau Seperti Ini Kita Berbudaya Dan Seperti Ini Kita Membangun Perindustrian Dan Perekonomian Maka Bangsa Ini Bisa Dipersatukan Karena Apa Ekonomi Pun Kerakyatan Yang Yang Ada Pimpinannya Pimpinannya Itu Apa Hikmat Kebijaksanaan Setelah Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan Itu Dalam Bentuk Dan Tempat Seperti Apa Permusyawaratan Perwakilan Perwakilan Kita Bisa Merasakan Apa Produk 1945 Dan Apa Yang Diproduk Oleh 2004 Undang-Undang Dasar Itu Apa Hasilnya Dan Apa Yang Dirasakan Sudara Sudara Ini Dalam Rangka Menelisik Budaya Ekonomi Dan Politik Bagi Bangsa Kita Harus Memiliki Identitas Keindonesiaan Mengapa Amerika Bisa Ada Dimana Mana Itu Mempertahankan Identitasnya Mengapa Sampai Menggabungkan Kekuatan Untuk Meruyuk Satu Kekuatan Itu Untuk Mempertahankan Identitasnya Nah Bangsa Indonesia Sudah Memiliki Budaya Yang Termaktub Di Dalam Preambul Dan Undang-Undang Dasar 45 Dan Semestinya Itu Landasan Budayanya Untuk Membangun Ekonomi Dan Lain-lain Tadi Politik Ada Satu Lagi Keamanan Keamanan Itu Pasti Menyangkut Kepada Kemiliteran Kemiliteran Mesti Menyangkut Pada Persenjataan Kelengkapan Baik Itu Laut Darat Udara Mengapa Saya Menyebut Laut Didahulukan Karena Memang 75% Indonesia Itu Digenangi Oleh Air Laut Mengapa Udara Darat Dulu Baru Udara Hilfari Wal Bakri Wal Jaumi Dalam situasi Seperti ini Gawat Gawat Kemana-mana Gawat Bangsa Indonesia Semestinya Sudah Berani Tampil Untuk Mempertahanan Keamanan Dengan Modal Bangsa Yang Cerdas Ini Artinya Membangun Kekuatan Keamanan Dari Sisi Militer Dan Persenjataannya Sudah Berani Mandiri Menciptakan Dan Membuat Sendiri Nah Sehingga Ada Produk Indonesia Yang Bisa Dipakai Oleh Bangsa Indonesia Bangsa-bangsa Lain Yang sudah Mandiri Seperti itu Kita Tengok Cina Pada Tahun Yang sama Di tahun 1990-an Sama-sama Belum Punya Apa-apa Karena Bertekat Mandiri Cina Mempunyai Apa-apa Eropa Khususnya Amerika Serikat Khususnya Itu Menciptakan Eropa Supaya Bisa Seperti Amerika Maka Diberi Kesempatan Untuk Berbuat Sesuatu Dan Membuat Sesuatu Untuk Dikirim Pada Orang-orang Atau Negara-negara Yang masih Belum Mandiri Bahkan Tidak Mau Mandiri Saudara-saudara Dalam Logika Saja Kalau Kita Membeli Untuk Mempertahankan Diri Dari Orang Lain Orang Lain Itu Tahu Rahasia Apa Yang Dipegang Oleh negara Yang Membeli Tati Jadi Jadi Tetap Kalau Menggunakan Untuk Dibidikkan Pada Arah Kawan Yang Membuat Senjata Tadi Maka Rahasia Yang Tersimpan Ditutup Dan Alat Pertahanan Itu Menjadi Tidak Berfungsi Tapi Kalau Kita Negara Kita Ini Yang Budayanya Seperti Tadi Punya Landasan Yang Kuat Seperti Tadi Terus Berani Berbuat Sendiri Untuk Kepentingan Pertahanan Sendiri Ini Dasyat Dasyat Maka Kekuatan Dunia Itu Nanti Katakan Ada Amerika Dan Konco-konconnya Ada Cina Dan Sahabat-sahabatnya Ada Di Tengah-tengah Ada Indonesia Yang Besar Ini Dengan Kekuatannya Maka Perimbangan Itulah Yang Akan Menjadikan Dunia Ini Tidak Saling Bertempur Indonesia Kalau tidak Tetap Tidak Punya Kekuatan Jadi Sasaran Terus Nah Itu Kemandirian Kembalikan Semua Itu Pada Budaya Bangsa Yang Diciptakan Pada 1945 145 Dan Dirintis Bulan-bulan Sebelumnya Oh Mengapa Saya Bicara Seperti Ini Ingin Bicara Saja Jangan Bicara Rusia Dan Ukraina Saja Ingatlah Diri Kita Ku Amfusagum Wa Ahlikum Narun Hindarkan Keluarga Kita Diri Kita Dari Api Persengketaan Api Pertikeyan Api Permusuhan Kanan Kiri Sudah Terjadi Kembalilah Pada Budaya Bangsa Jangan Lengah Dasar Negara Kita Yang Lima Itu Yang Dijadikan Dasar Itu Itulah Budaya Budaya Yang Menurut Kita Itu Spesifik Indonesia Dan Universal Nah Saudara-saudara Ini Saja Sebagai Apa Namanya Imbuhan Imbuhan Daripada Profesor Tadi Kalau Tadi Saya Juga Memberikan Imbuhan Tentang Apa Namanya Cengho Begitu Sulitnya Menetapkan Agama Cengho Maka Kita Cucut Saja Kita Cucut Saja Cengho Bukan Tipe Orang Yang Murtad Dari Keagamanya Cengho Cengho Bukan Gampang Meninggalkan Agamanya Untuk Masuk Ke Agama Lain Cengho Tidak Pernah Menjelek Menjelekkan Agamanya Dan Tidak Tidak Pernah Menjelek Menjelekkan Agama Lain Itulah Toleransinya Maka Terkala Sudara-sudara Mendengar Orang Yang Mengocek Tentang Apa Saja Jawabannya Adalah Diam Kan Anjing Tetap Menggonggong Garapan Tetap Berjalan Kalau Perlu Anjing Itu Di Pelihara Supaya Tetap Menggonggong Disamping Tafilah Yang Berjalan Dengan Tenang Dan Pasti Kedepan Merdeka Terima Tidak 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 Tidak